Interfight dan Islamophobia Bagian Pembahasan Pertama Konten ini disarikan dari tulisan Dr. Imam Samsi Ali, Presiden Nusantara Foundation di New York, Amerika Serikat. Tulisan ini adalah inti sari dari sebuah ceramah yang pernah saya sampaikan di sebuah forum pertemuan imam di ICNA Convention beberapa tahun lalu. ICNA atau Islamic Circle of North America adalah satu dari beberapa organisasi Islam nasional di Amerika. Saat itu saya khusus diminta menyampaikan ceramah dengan tema The Role of Interfight in Combating Islamophobia in US Saya tuliskan dalam bahasa Indonesia untuk kemanfaatan luas bagi yang memahaminya. Insya Allah tulisan ini akan bersambung dalam beberapa seri ke depan. Harapan saya semoga tulisan ini memperjelas hal yang belum jelas. Terlebih lagi bagi mereka yang tidak pernah terlibat tapi cenderung menghakimi. Pada tulisan ini saya memilih memakai kata interfight, bukan dialog antaragama. Walaupun sesungguhnya dua terminologi itu semakna. Hanya saja kata dialog antaragama bisa saja disalahpahami oleh sebagian seolah agama-agama disejajarkan bahkan disamakan. Lazimnya dialog itu hanya terjadi antara dua hal yang setingkat. Antara dua jenderal misalnya, seorang prajurit rendahan tidak bisa berdialog dengan seorang jenderal. Karena prajurit rendahan pastinya hanya menunggu perintah atau instruksi dari sang jenderal. Karena interfight terasa lebih sesuai. Apalagi kata ini juga telah menjadi sebuah terminologi yang populer di kalangan praktisi interfight. Apa interfight itu? Kata interfight masih sering disalahpahami oleh sebagian orang. Biasanya yang memahami salah tentang interfight ini adalah orang-orang yang berada di salah satu dari dua kubu ekstrim dalam pemahaman beragama. Ada ekstrim kanan dan ada juga ekstrim kiri. Ekstrim kanan salah paham karena memang ketidaktahuan semata atau minimal kesalahpahaman yang berujung kepada pengharaman. Alasan yang sering disampaikan adalah karena Rasulullah s.a.w. tidak pernah melakukannya. Seringkali juga interfight dipahami oleh mereka secara salah sebagai penyamaan atau bahkan penyatuan agama-agama, religious unification. Atau biasa juga dicurigai jika interfight itu adalah ajang penggerogotan, iman. Sebaliknya ekstrim kiri adalah mereka yang memang menjalankan apa yang dituduhkan oleh ekstrim kanan. Interfight bagi ekstrim kiri adalah menyamakan atau menyatukan semua agama-agama, unification of religions. Sehingga keangkuhan beragama, bahkan mengarah kepada karakter takfiri. Yaitu sikap yang dengan mudah mengkafirkan sesama muslim yang tidak sependapat. Sementara ekstrim kiri juga berbahaya karena mereduksi agama-agama ke ruang relatif, yang bisa diubah dan dicelup sesuai kehendak hawa nafsunya. Sehingga agama tidak lagi pada posisi menunjuki atau mengatur. Tapi agama diarahkan dan diatur sesuai kecenderungan hawa nafsu manusia. Karenanya perlu dipahami jika interfight bukan bertujuan menggadaikan agama. Bukan pula untuk menyatukan agama-agama. Interfight juga tidak dimaksudkan minimal pada pemahaman saya sebagai muslim untuk menggerogoti iman penganut agama masing-masing. Interfight hanya akan dipahami secara benar ketika seseorang memiliki pemahaman yang benar tentang agamanya di satu sisi. Dan juga memiliki pemahaman yang benar tentang realita dunia, lingkungan sekitar di sisi lain. Interfight dan Al-Quran Secara literal kata interfight, al-hiwa'ar ba'ena al-asyan, memang tidak akan pernah ditemukan dalam Al-Quran. Tapi secara makna dan konteks akan ditemukan berbagai ayat-ayat yang mendukung kegiatan interfight ini. Jika kita lihat secara dekat dan jeli ayat-ayat Al-Quran akan kita dapat ragam ayat yang mengarah kepada pemaknaan kegiatan interfight dan interaksi antar pemeluk agama yang ragam. Beberapa pemaknaan itu dapat kita lihat seperti berikut. Pertama, dalam Al-Quran komunikasi dan relasi antar manusia tidak terhalangi oleh perbedaan keyakinan atau agama. Bahwa keyakinan agama yang dianut adalah pilihan setiap orang berdasarkan kesadaran, atau di luar alam sadar, masing-masing orang. Oleh karenanya Islam dengan tegas menggariskan. Tiada paksaan dalam agama, termuat dalam surah Al-Baqarah. Bahkan ditegaskan, bagimu agamamu dan bagiku agamaku, sebagaimana termuat dalam surah Al-Kafirun. Oleh karena agama adalah pilihan masing-masing manusia. Maka manusia sebagai makhluk sosial tidak seharusnya terhalangi untuk membangun relasi dan kerjasama dalam hal-hal yang menjadi common interest, kepentingan bersama dalam kemanusiaan. Kedua, agama Islam adalah agama yang membuka diri untuk membangun relasi, persahabatan, dan kerjasama dengan siapa saja. Bahkan Allah memerintahkan umat ini untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada siapa saja, selama relasi, persahabatan, dan kerjasama itu tidak merendahkan dan merugikan. Allah menegaskan dalam Al-Qurab, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dan tidak mengusir kamu dari negeri kamu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil, surah Al-Mumtahanah ayat 8. Ketiga, dalam agama Islam ruh kebajikan, Al-Ihsan tidak terbatasi oleh batas-batas keyakinan, tapi menyeluruh untuk seluruh manusia dan makhluk lainnya. Ayat-ayat kebaikan, Ihsan, misalnya dimaksudkan sebagai kebaikan universal. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, surah Al-Kohas ayat 77. Memahami kebaikan, Ihsan, yang bersifat universal ini tentunya juga sejalan dengan semangat Islam sebagai agama yang membawa kasih sayang, rahmah, universal dan tanpa batas. Dan tidaklah kami mengutus kamu, wahai Muhammad, kecuali sebagai kasih sayang ke seluruh alam, rahmatan lil'alamin. Maka dengan sendirinya membangun dialog, komunikasi, relasi dan kerjasama adalah realisasi atau aktualisasi langsung dari Islam yang bersifat rahmatan lil'alamin, itu. Keempat, Al-Quran mengakui persaudaraan universal manusia, ukuwah basyariah. Dan karenanya segala upaya harus dilakukan untuk menjaga keutuhan persaudaraan kemanusiaan itu. Al-Quran menegaskan, sesungguhnya kami, Allah, menciptakan kamu dari seorang lelaki, Adam, dan seorang wanita, Hawa, lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, ta'aruf. Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah mereka yang paling bartaqwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal, Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Dalam dunia modern yang bersifat global saat ini, terjemahan yang paling tepat, yang sejalan dengan sikon dunia kita dari kata, ta'aruf, adalah, relasi antar komunitas yang ragam, itu. Dan itulah hakikat dari interfaid. Karenanya, interfaid, dapat dimaknai sebagai proses untuk saling mengenal, ta'aruf, di antara manusia dengan segala keragaman latar belakangnya. Baik latar belakang suku, budaya, tradisi, maupun keyakinan agamanya. Kelima, agama Islam walaupun diakui secara teologi, keimanan oleh umat Islam sebagai satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah, dalam Surah Ali Imran, bukan berarti pengingkaran terhadap eksistensi agama-agama lain. Kenyataannya Al-Quran mengakui eksistensi agama-agama lain. Surah Al-Kafirun menegaskan itu, bagimu agamu dan bagiku agamaku. Pada poin ini saya harus pertegas bahwa mengakui eksistensi agama lain tidak berarti mengakui kebenaran agama tersebut. Sebuah agama boleh saja eksis walau tidak benar menurut pandangan penganut agama lain. Islam misalnya oleh penganut Kristiani pastinya tidak benar karena mengingkari Yesus sebagai anak Tuhan atau Tuhan. Keenam, bahwa salah satu ajaran yang mendasar dalam agama Islam adalah pengakuan akan wujud atau eksistensi keragaman, Diversiti dalam ciptaan Allah, termasuk keragaman umat dengan keragaman keyakinannya. Allah menegaskan, dan kalaulah Tuhanmu berkehendak maka dia jadikan manusia menjadi satu umat. Quran Surah Hud ayat 118 Dengan kata lain, keragaman dalam pandangan Islam, termasuk keragaman dalam agama dan keyakinan, selain dipandang sebagai bagian dari penciptaan yang alami, Tabiat Al-Halaq juga merupakan amanah teologi Islam. Mengakui keragaman itu adalah bagian dari akidah umat ini. Ketujuh, Islam juga dengan tegas menegaskan bahwa keputusan untuk seseorang memeluk atau meyakini sebuah agama adalah hak sepenuhnya. Hak sepenuhnya di sini tentu ada pada dua sisi. Hak orang itu untuk memeluk agama atau keyakinannya. Tapi juga dalam pandangan Islam. Hidayah itu memang sepenuhnya ada di tangan Allah SWT. Al-Quran menegaskan berkali-kali dengan makna seperti ini, Siapa yang berkeinginan maka hendaklah beriman. Dan siapa yang berkeinginan hendaklah mengkafiri. Atau dengan bunyi, sesungguhnya Allah akan memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Dengan demikian adanya agama dan keyakinan lain yang dianut atau diyakini oleh orang lain merupakan konsekuensi dari kesadaran akan hak pribadi ini. Sehingga dengan sendirinya interfaib menjadi urgen sekaligus pembuktian bahwa masalah pilihan agama dan keyakinan adalah pilihan pribadi. Dan pilihan pribadi itu tidak seharusnya menghalangi manusia untuk berinteraksi dan kerjasama. Lalu bagaimana Rasulullah SAW mengaktualkan makna-makna ayat di atas pada zamannya? Bersambung